Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, skoropet sharing channel akan berikan informasi seputar pembaruan Kamis dari eFootball 2023 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti teman-teman semua dimulai jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi waktu Malaysia teman-teman semua sampai jam 4 petang waktu Malaysia teman-teman semua eFootballnya itu gak akan bisa kamu buka tetapi bagi kamu teman-teman semua yang udah gak sabar untuk main eFootball 2023 Mobile kamu bisa coba buka jam 14 waktu Indonesia Barat karena kalau misalkan pembaruannya gak terlalu banyak kadang-kadang jam 14 waktu Indonesia Barat eFootball 2023 Mobile itu udah bisa kamu buka kemudian teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi masih akan ada bonus login teman-teman semua dimana ketika kamu login 7 hari berturut-turut kamu akan mendapatkan 50 koin ning tak kuning-kuning dari Konami kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti setelah Maintenance akan diperbarui event World Wide Clapsnya teman-teman semua dimana di hadiah tantangan pertama kamu akan mendapatkan 10.000 GP di tantangan kedua kamu akan mendapatkan 30.000 GP dan juga tentunya di tantangan ketiga kamu akan mendapatkan 50 koin ning tak kuning-kuning terima kasih Konami kemudian teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti setelah Maintenance akan ada ajang tur juga teman-teman semua dimana ketika kamu mendapatkan 1.000 poin kamu akan mendapatkan 10.000 GP 2.000 poin mendapatkan 10.000 item pelatihan di kali 3 dan juga tentunya ketika kamu mendapatkan 3.000 poin kamu akan mendapatkan kesepakatan undian pemain POTW selanjutnya teman-teman semua Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu di pemberon V2.1.0 kemarin teman-teman semua itu sudah menambahkan datapek pemain epik tak kepik-kepik teman-teman semua seperti yang kita ketahui bersama bahwa di V2.0.0 kemarin pemain epik tak kepik-kepik itu cuma dari Bayer, Barcelona kemudian Manchester United, Inter, Arsenal dan juga tentunya AC Milan tetapi teman-teman semua di pemberon V2.1.0 ini teman-teman semua Konami mengkonfirmasi akan menambahkan lebih banyak pemain epik tak kepik-kepik yang lebih ngeri 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 pertanyaannya teman-teman semua kira-kira siapa aja sih pemain epik tak kepik-kepik yang sudah ditambahkan Konami di V2.1.0 ini yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu menambahkan pemain epik tak kepik-kepik dari Manchester United teman-teman semua dan juga tentunya teman-teman semua disini akan ada pemain idaman kita teman-teman semua itu adalah RUDE FUN DISTROY teman-teman semua ngeri 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 dengan gaya permainannya adalah pencetak pintar cuma untuk rating boosting dan juga tentunya rating maksimalnya itu belum dikeluarkan sama Konami Konami itu baru memasukkan data pemainnya aja beserta gaya permainannya sementara untuk rating maksimalnya itu belum dikeluarin sama Konami kemudian akan ada juga IRWIN tak kewin-kewin teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah backside menyerang kemudian akan ada juga skimichol teman-teman semua dengan gaya permainannya keeper defensif kemudian teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi akan memasukkan Edgar Davids teman-teman semua dari Juventus tak ketus-ketus ngeri giri-giri dengan gaya permainannya perusak teman-teman semua kemudian Konami juga memasukkan Adel Piero versi epic gaya permainannya playmaker kreatif dan juga tentunya Pavel Nedvede dengan gaya permainannya adalah saya penjelajah kemudian Konami juga sudah mengkonfirmasi memasukkan legendary pink tak keping-keping dari si Tottenham Hotspur teman-teman semua dan ini dikeluarkan di minggu sekarang ya teman-teman semua ada Robby Kane Pemburu Gol, Van Der Vaat, playmaker kreatif dan juga tentunya Gasco, playmaker kreatif ngeri-ngeri-ngeri selanjutnya teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi menambahkan pemain epic tak kepik-kepik dari Barcelona teman-teman semua disini ada Stoikov teman-teman semua second striker dengan gaya permainannya adalah playmaker kreatif kemudian ada juga Rivaldo dengan gaya permainannya playmaker kreatif dan juga tentunya Guardiola teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah orkestrator kemudian Konami juga menambahkan epic tak kepik-kepik dari Real Madrid tak kederit-kederit teman-teman semua disini ada Iker Casillas offensive goalkeeper kemudian Guti, playmaker kreatif dan juga tentunya Morientes pencetak pintar kemudian Konami juga menambahkan pemain legendary pink tak keping-keping dari AC Milan disini akan ada Nesta teman-teman semua dengan gaya permainannya perusak Pirlo, orkestrator dan juga tentunya Pipo Inzaghi super sub termantul-mantul dengan gaya permainannya adalah pemburu goal ampun 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 selanjutnya teman-teman semua pertanyaannya kira-kira siapa sih apa main epic tak kepik-kepik dan juga tentunya POTW termantul-mantul yang akan dikeluarkan di hari Kamis nanti sampai sekarang teman-teman semua Konami itu masih ngunci datanya teman-teman semua dan nanti Open Sharing Channel akan memberikan konfirmasi resminya teman-teman semua di hari Kamis sekitar jam 12.30 tetapi teman-teman semua kita bisa bermain cocok lagi cocok lagi tersesat tersesat oke seperti yang kita kutahibur semua teman-teman semua bahwa POTW termantul-mantul itu pemainnya diambil dari pemain-pemain yang memiliki statistik gacor tekecer-kecer di minggu kemarin teman-teman semua dan juga tentunya disini akan ada si Musa Diaby teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah saya produktif rating maksimalnya bisa nyampe ke 95 dan juga tentunya kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe ke 97 ngeri ngeri selanjutnya teman-teman semua disini akan ada juga si Angel Korea teman-teman semua Angel Angel Wes Angel hahaha dengan rating maksimalnya 93 gaya permainannya adalah saya produktif dan kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe ke 95 selanjutnya ada Edar Militao teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan teman-teman semua rating maksimalnya 94 dan kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe 97 tapi untuk si Edar Militao ini kan sekarang dia udah masuk ke Club Selection Madrid ya teman-teman semua jadi bisa jadi dia digantiin sama pemain yang lain selanjutnya teman-teman semua disini ada Bukayosaka juga yang mainnya gacor tekecor-kecor teman-teman semua mimpi buruk bang ipul tekepul-kepul dengan gaya permainannya adalah saya produktif teman-teman semua dengan rating maksimalnya 94 dan kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe 96 atau 97 kemudian teman-teman semua ada juga Bang Dodo teman-teman semua yang akhirnya mulai mencetak gol kembali teman-teman semua disini walaupun rating permainannya cuma 7,8 teman-teman semua tetapi dia masuk man of the match teman-teman semua mudah-mudahan Bang Dodo juga dikeluarkan dengan rating maksimalnya cuma 96 dan juga tentunya kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe ke 98 dengan gaya permainannya adalah pemburu gol kemudian teman-teman semua untuk gekannya ada Hugo Loris teman-teman semua dengan rating maksimalnya 92 dan kalau gaya main tim kau bagus dia paling cuma nyampe 94 aja dengan gaya permainannya adalah defensive goalkeeper kemudian teman-teman semua disini ada Edin Zeko teman-teman semua yang main gak cor-tekecor-kecor teman-teman semua pahlawan kemenangan dari Inter teker-keter-keter dengan gaya permainannya adalah target man rating maksimalnya 93 dan kalau gaya main tim kau bagus dia bisa nyampe ke 96 selanjutnya ada Tomori teman-teman semua perusak tak kesak-kesak dari AC Milan tak kelan-kelan dan juga tentunya disini ada Pablo Mari teman-teman semua dengan gaya permainannya pembangun serangan selanjutnya ada Martin Terrier dengan gaya permainannya adalah saip produktif kemudian ada juga si Alex Sola perwakilan dari back sayap dan juga tentunya yang terakhir ada si Teremovi teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah pencetak pintar dan Open Sharing Channel ingatkan kembali bahwa untuk konfirmasi pemain epic tak kepik-kepik dan juga tentunya POTW termantum-mantul yang dikeluarkan sama Konami nanti Open Sharing Channel akan konfirmasi di hari Kamis jam 12.30 terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh